Habib Muhammad Rizik Sihab Bebas Bersyarat Hari Ini Habib Rizik Bebas Setelah Menjalani Masa Pemidanaan Sejak 12 Desember 2020 Bahwa Yang Bersangkutan Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Pada 20 Juli 2022 Ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum Hamrika Aprianti Kepada Wartawan Selasa 20 Juli 2022 Habib Rizik Sihab, HRS, Menjelaskan Soal Informasi Pembebasan Bersyaratnya Yang Disampaikan Dengan Hati-Hati Kehati-Hatian Ini Dilakukan Karena Jika Melanggar Habib Rizik Bisa Ditangkap Lagi Awalnya Habib Rizik Menjelaskan Soal Mengapa Pembebasan Bersyarat Ini Tidak Diumumkan Dia Memaparkan Prosedur Panjang Pembebasan Bersyarat Ini Jika Ditangkap Lagi Habib Rizik Tidak Akan Melalui Sidang Lagi Dia Akan Melanjutkan Masa Hukuman Penjara Selama Satu Tahun Tanpa Remisi Habib Rizik Meminta Agar Hal Ini Bisa Dimaklumi Sebab Proses Pembebasan Bersyarat Ini Dilakukan Oleh Tim Advokat Dengan Hati-Hati Muzika 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 Muz